dari Visoy dan juga yang sudah bergabung di live kali ini, mungkin sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung, aku boleh minta tolong dong untuk yang sudah bergabung di share ya live-nya, biar makin banyak lagi yang bisa menyaksikan hari ini kita akan ngobrolin soal mitos dan fakta dalam mengkonsumsi protein. Tapi senang sekali pada kesempatan kali ini saya Astri Ovi ditemani oleh dua narasumber yang lain yang akan saya langsung perkenalkan di sini ya yang akan ngobrol-ngobrol di Bincang Sehat Visoy bersama Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sudah hadir di tengah-tengah saya yang pertama adalah Dr. Lani Dewi Wiyono SPGK spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Halo dokter, selamat pagi menjelang siang lebih tepatnya ya. Selamat pagi. Semangat, sudah cukupkah protein hari ini? Langsung pertanyaannya gitu ya, kita akan ngobrol-ngobrol ya dok hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya pertanyaan seputar mitos dan fakta protein silahkan dicantumkan di kolom komentar baik itu di Zoom ataupun mungkin di live yang sedang disaksikan sekarang. Berikutnya juga kita sudah kehadiran, iya aduh kembaran aku sih banyak yang bilang ya. Luuf, dia adalah seorang artis dan juga filmmaker ada Kasigi Wimala. Halo, hai Kak Sigi, kabarnya gimana hari ini? Baik ya, kita akan ngobrol-ngobrol juga mitos dan fakta protein. Tapi kenapa sih kita ngomongin protein? Karena protein ini kan adalah salah satu nutrisi yang penting ya bagi tubuh kita. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti nih dokter Gizi langsung bilang harus 4 sehat 5 sempurna ya dok. Salah satunya adalah protein, betul ya. Betul, Mbak Okina. Nah, dengan segala macam kelebihannya protein ini kita akan sama-sama tanya nanti sama dokter. Tapi sebelumnya yang aku sempat cari-cari tahu nih dok ya, ternyata mengkonsumsi protein ini sendiri memang harus dalam takaran yang sewajarnya dan seperlunya yang memang kita perlukan. Jadi gak boleh berlebihan tapi gak boleh juga kurang. Betul ya, karena aku sempat cari-cari tahu nih dok ya, katanya kalau misalnya kekurangan protein itu bisa sampai akibatnya tuh di rambut, kuku, gangguan pada tulang, sampai kehilangan masa otot. Tapi kalau misalnya kelebihan pun itu juga gak baik, karena ternyata memang bisa memicu masalah kesehatan seperti penyakit jantung, batu ginjal, dan kanker usus besar. Jadi kenapa adanya obrolan kita hari ini tentunya untuk menentukan protein yang paling pas untuk kita itu seberapa besar sih setiap harinya. Seperti itu ya dok ya. Oke, karena sudah ada dokter Lani di sini, dia juga kasihgi, aku mulai langsung ngobrol-ngobrol kali ya sama narasumber kita yang hari ini sudah hadir. Dokter Lani dulu deh aku mau tanya nih, penasaran banget benar gak sih kalau mengkonsumsi protein itu penting untuk seorang manusia di dalam kehidupannya? Ya Mbak Ovi, protein itu sangat penting buat tubuh kita, karena seperti kita ketahui protein merupakan salah satu dari zat gisi makro yang diperlukan oleh tubuh kita untuk membentuk energi. Jadi kalau kita gak cukup energi tentu saja tubuhnya jadi lemes, tidak bersemangat, tidak seperti Mbak Ovi yang hari ini sangat bersemangat. Aku kayaknya kebanyakan protein hari ini ya. Oke, jadi banyak banget manfaatnya ya. Selain itu apa lagi itu dok manfaatnya? Protein seperti kita ketahui pada saat kita duduk di bangku sekolah SD, SMP, dan SMA, selalu dikatakan bahwa protein adalah sumber dari zat pembangun. Jadi protein itu sangat berfungsi untuk membangun semua jaringan dan organ tubuh kita, dari mulai ujung atas rambut kita, kepala, sampai ke ujung kuku kaki kita. Jadi kalau kita kekurangan protein, tentu saja yang pertama paling gampang kita lihat, yang pertama kita gampang lapar, tidak bersemangat, rambut kita mudah rontok, kuku mudah lepas. Oke, jadi memang protein itu sangat dibutuhkan dan harus dikonsumsi setiap hari sebenarnya ya. Ada di piring saji kita, di piring makan kita. Wah, oke jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sumber proteinnya itu ada berapa banyak dan dari mana aja kita bisa dapetin ya dok? Oke, sumber protein itu sebenarnya dapat kita peroleh dari lauk pauk yang sehari-hari kita konsumsi. Dari lauk pauk hewani dan nabati. Lauk hewani itu sumbernya seperti daging sapi, ikan, ayam, dan susu dan telur. Sementara untuk protein nabati bisa kita peroleh dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe, oncom, dan juga dari biji-bijian, sayuran, dan juga dari jamur. Oke, jadi banyak ya sebenarnya sumber protein yang bisa kita dapatkan sehari-hari dan itu semuanya bisa dikonsumsi sebenarnya ya dok dengan takaran yang sewajarnya ya. Nah, tapi kalau misalnya berapa banyak takarannya protein untuk seseorang di setiap harinya harus berapa banyak tuh dok? Nah, ini kita sesuaikan dengan faktor usia, terus kegiatan yang dia lakukan, terus kita sesuaikan juga dengan stres metabolik yang terjadi pada tubuh kita. Nah, secara umum untuk orang dewasa normal, kita butuh protein 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Waduh, agak matematika ya kita ya. Jadi kita kasih contoh aja. Contoh, contoh boleh dok. Untuk wanita dengan berat kira-kira 60 kilo, kita butuh sekitar 50 gram protein. Sementara untuk laki-laki dewasa normal, dengan berat kira-kira 70 kilo, kita butuh sekitar 60 gram untuk proteinnya. Wah, cocok tuh dok, aku kan 60 kilo ya kebetulan ya, yang 5 tahun yang lalu. Tapi dok penasaran juga nih kalau tadi dokter sudah menjelaskan ada banyak sekali sumber protein. Dari segala macam yang tadi sudah dijabarkan oleh dokter, kasih gini kan termasuk yang pastinya mengonsumsi protein dok setiap harinya. Di tengah kesibukannya, apalagi suka olahraga, aku melihat di Instagram aktivitasnya tidak henti-henti ya bun setiap harinya. Dari segala macam jenis protein yang paling jadi pilihan kamu sehari-hari yang dikonsumsi, apa aja? Jadi seperti dokter Lani bilang, kita harus sesuaiin dengan tubuh kita masing-masing. Kalau aku karena aktivitasnya banyak olahraga dan kita juga kepingin certain body type tertentu yang memang kebutuhannya mungkin proteinnya lebih. Mungkin protein aku sama kamu beda gitu, aku mungkin penuhnya lebih banyak karena aku kardionya lumayan berat gitu. Jadi kalau aku pribadi, I prefer plant-based. Karena aku dulu makan daging, terus aku kadang-kadang masih makan daging, minum susu, tapi aku bisa ngerasain bedanya. Kalau konsumsi daging, konsumsi plant-based itu beda gitu. Jadi kalau aku lagi mau training untuk olahraga, biar gak inflamasi, kalau suka ada masalah inflamasi di lutut. Dan dokternya menyarankan kalau bisa plant-based untuk mengurangi inflamasi. Dan saat aku merubah pola makan ke plant-based itu sangat menolong. Tapi gak bisa semua orang bisa plant-based juga gitu. Jadi itu tergantung tubuhnya masing-masing. Oke, tapi sudah tepat gak sih dok kira-kira nih yang dilakukan Kasih Gika dengan aktivitasnya yang banyak olahraga gitu ya. Akhirnya memilih plant-based gak apa-apa gak? Nah, sebenarnya tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan memutuskan dirinya untuk hidup sebagai vegan, tentu saja ya sumber asupan dari protein hanya diperoleh dari protein abadi. Tetapi yang di sini yang perlu diingat bahwa untuk protein abadi, penyerapan tentu saja tidak sebagus dari protein hewani. Jadi kalau kita mau konsumsi murni hanya protein abadi, kita membutuhkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan protein hewani. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang kalau lagi gak training, kadang-kadang splurgenya kalau makan steak. Tapi tadi dokter bilang kan kalau itu berdasarkan berat badan. Betul. Kalau 50 gram per hari protein itu, satu steak itu berapa ya? 200 gram. 200 gram itu proteinnya. Itu over gak? Oke, 200 gram steak daging ya? Oke, 200 gram steak daging itu equal dengan 40 gram protein. Oh, jadi kalau kita belanja kayak dada ayam atau mungkin sayur-sayuran gak berdasarkan weight dari sumber makanan itu? Berdasarkan weight dari sumber makanan, tapi berdasarkan dengan ukuran takaran pengganti bahan makanan. Aduh banyak matematika ya ternyata ya. Iya bener ya. Kalau supermarket kita harus buat ke aku atau. Iya. Jadi berapa ikat kangkung atau apa gitu bayam. Harus dihitung. Harus dihitung ya dok ya. Harusnya sih begitu. Harusnya begitu, cuman kalau yang versi lebih simpelnya mungkin mengira kali ya. Ya, kita punya pedoman gisi seimbang yang dikeluarkan oleh Depkes kita. Jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, paling bagus dan memudahkan kita adalah kita berpatokan pada pedoman gisi seimbang tersebut. Di mana untuk protein nabatinah dan hewani kita disarankan untuk konsumsi 2 sampai 4 porsi per hari. Sementara untuk sayuran kita disarankan untuk konsumsi 3 sampai 5 porsi per hari. Jadi idealnya Mbak Vicky kalau mau menggantikan protein hewani dengan nabatin, ya sah-sah aja. Tapi tidak melebihi dari sajian yang ditarankan. Mungkin paling ganteng tuh kalau minum. Kalau minuman kan dibuat di... Aratakarannya ya. Jadi kita udah bisa lihat berapa gram yang sudah kita konsumsi perharinya itu. Itu paling gampang sih. Karena kan kalau minuman kemasan itu sudah ada bahkan kayak lemaknya total berapa gitu ya. Sudah ada hitungannya gitu ya. Jadi lebih mempermudah kita. Tapi dok penasaran juga nih aku sempat ketemu beberapa teman yang misalnya nih dengan ciri khas diet tertentu. Jadinya mengkonsumsi nutrisi yang berbeda gitu ya. Jadi mengalahkan si protein ini. Karena kan kalau orang Indonesia makan proteinnya mungkin protein aja. Dipakein santan, dipakein minyak ya. Yang mana itu membuat lemaknya juga makin banyak gitu ya. Jadinya yang mau ada program diet tertentu misalnya jadinya kayak yaudah deh aku biar kenyang aku makan karbonya aja deh. Ya itu roti gandum udah selesai. Aku gak pakein protein apa-apa. Atau mungkin kayak aku makan buah aja deh udah dapet tenaganya dari buah. Nah kalau yang kayak gitu gimana dok? Ya sebenarnya kita tidak akan memenuhi kebutuhan gisi secara komprehensif atau secara keseluruhan. Dimana kalau kita mau hidup sehat harusnya makanan itu mesti komplit. Tidak hanya satu jad gisi saja yang paling menonjol yang harus kita konsumsi. Karena masing-masing jad gisi dibutuhkan oleh tubuh untuk tujuan tertentu. Jadi kalau kita menghindari konsumsi protein real dalam bentuk seperti protein abadi dan hewani. Tentu saja dari bahan karbohidrat. Walaupun dalam bentuk real seperti nasi, ubi, singkong. Itu juga sebenarnya masih ada kandungan proteinnya. Tapi kan jumlahnya sedikit. Minim ya. Sangat minim. Jadi tidak akan dapat memenuhi atau mencukupi kebutuhan protein total yang diharapkan kita konsumsi untuk tubuh kita. Oke makanya gak boleh main ganti-ganti sendiri karena ternyata protein ini gak ada substitusinya ya. Betul. Gak bisa diganti dan memang tubuh kita membutuhkan protein setiap harinya. Oke. Nah kalau dokter sendiri kan sebagai dokter gizi klinik nih sering gak sih ketemu sama pasien yang mungkin punya pengalaman kekurangan protein atau mungkin kelebihan protein. Biasanya seperti apa sih dok yang suka ditemui gitu sehari-hari? Ya sehari-hari kalau kita jumpai di rumah sakit biasanya orang yang dengan kekurangan protein itu kita bisa lihat pada anak-anak misalkan. Untuk anak-anak yang gagal tumbuh seperti stunting jadi pendek untuk usianya. Itu kan biasanya karena kekurangan protein dalam makanan sehari-hari. Sementara untuk orang dewasa biasanya kita lihat pada lansia yang mengalami sarkopenia dimana ototnya itu cepat sekali habis sehingga hanya tinggal terlihat tulang dan kulit. Walaupun mungkin gemuk juga biasanya tulang dengan kulit yang geleber-leber karena kurangnya protein dan juga kasnya itu untuk lansia biasanya lemes. Karena enggak ada ototnya atau ototnya sangat menurun dengan cepat seperti itu. Karena kalau kekurangan mengambil masa otot ya. Nah terus untuk kita sendiri untuk dewasa karena kekurangan protein ya tentu saja gairah kerja stamina tubuh juga pasti berkurang. Nah protein kan juga seperti kita ketahui berguna untuk membentuk kekebalan dalam tubuh sehingga biasanya kalau orang kurang protein paling khasnya mudah sakit. Nah jadi kalau yang sering sakit coba diamatin apakah sehari-hari konsumsi proteinnya cukup atau tidak. Nah kecukupan protein dalam makanan sehari-hari diharapkan sekitar 10-15 persen dari makanan yang kita konsumsi. Oke oke tapi balik lagi ke masalah protein ya tadi kan dokter sempat menyebutkan salah satunya adalah nabati. Nah biasanya nabati yang paling sering kita temui sehari-hari dalam makanan atau minuman kita itu adalah produk-produk dengan kedelai. Ya atau makanan olahan dengan kedelai. Nah kalau kedelai sendiri itu sebenarnya sebagai sumber protein bisa didapatkan dari makanan atau misalnya dari susu kedelai gini aman gak sih dok sebenarnya? Ya sebenarnya aman tapi tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan per individu tadi. Tetap kita harus menyesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing individu. Apakah dia ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi kedelai atau kacang-kacangan dalam jumlah yang berlebihan. Nah kalau ada penyakit misalkan seperti asam urat tinggi tentu saja ada pembatasan untuk jumlah kacang yang dikonsumsi perharinya. Nah sementara kalau gak ada penyakit gak ada gangguan sahuran cernak karena terus terang untuk protein dari kacang-kacangan ini kan juga menghasilkan gas banyak di lambung. Sehingga juga terkadang bisa mengganggu sahuran cernak kita. Seandainya dengan kondisi normal tanpa ada penyakit ya tentu saja protein ketelai bisa kita konsumsi secara aman. Oke tapi kalau misalnya memang seseorang tersebut vegan gitu ya dok ya. Jadi tidak mengkonsumsi yang hewani. Apakah dengan mengkonsumsi kedelai terutama dengan susu kedelai misalnya setiap harinya itu bisa memenuhi kebutuhan protein seharinya? Oke jadi untuk vegan, vegan kita harus perhatikan si vegan ini ada tetap ada riwayat sakit gak? Untuk protein kedelai tetap kita sarankan dikonsumsi sesuai takaran dimana satu porsi untuk kacang kedelai hanya 25 gram per porsi. Sementara untuk dalam bentuk tahu tempe satu porsinya ya kira-kira setengah on sampai satu on. Nah terus untuk si vegan ini kan tentu saja makanannya tidak hanya dari sumber kacang-kacangan saja. Bisa dikombinasi dengan biji-bijian seperti kayak quinoa, buckwheat atau sorghum ini juga kandungan proteinnya cukup tinggi. Nah terus selain itu juga dari sayuran juga penting untuk si vegan karena kalau kita cuma mengharapkan dari sumber protein nabati saja kita khawatirkan asupannya akan terlalu berlebihan. Sementara kita harus lihat lagi kondisi si vegan ini, apakah ada tendensi terjadinya batu ginjal dalam tubuhnya. Asupan kacang-kacangan berlebihan juga dapat menimbulkan efek gangguan di fungsi ginjal. Antara lain seperti batu ginjal, nah terus kalau yang ekstrim konsumsi protein berlebihan juga bisa mengganggu si fungsi ginjal sendiri untuk menjaring dari sampah protein dalam bentuk urea yang harusnya dikeluarkan melalui urin. Seperti itu. Oke oke jadi memang kita harus dengan takaran yang sangat tepat perharinya dan kalau mungkin gak yakin bisa main-main kali ya ke Rumah Sakit Preminerja Tindegara kan ada dokter gizi juga nih yang bisa dikunjungin ya. Jadi kita bisa tahu porsi yang tepat tuh seperti apa sih sebenarnya dalam mengkonsumsi protein setiap harinya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol aku mau ingetin lagi ya kalau ada yang mau tanya-tanya boleh mengirimkan pertanyaannya via kolom komentar. Jangan lupa disebutkan namanya juga karena nanti akan ada lima orang penanya terbaik yang akan dapat hadiah masing-masing adalah e-money sebesar 200 ribu. Lumayan banget nih bisa buat belanja jajan-jajan protein. Tapi tadi sempat disebutin juga kan soal kedelai ini ya dan salah satu produk yang memang paling sering ditemui di pasaran ini dalam olahan dari susu kedelai itu adalah visoy. Nah ngomongin soal visoy aku sempat searching-searching terutama Kak Sigi sering loh mengkonsumsi termasuk yang doyan kayaknya sama visoy ini. Apa sih keunggulannya visoy yang memang kamu rasain gitu ya sampai kamu memilih visoy menjadi susu kedelai pilihan kamu? Yang pasti kalau apapun yang kita konsum karena enak. Karena kalau gak enak gak enjoy. Bener. Pertama karena rasanya enak dan juga seperti yang tadi aku juga sempat mention kalau kita kepengen punya takaran protein yang kita konsum ya paling gampang dengan minum susu itu. Karena kita bisa melihat yang satu gelasnya berapa dan itu udah exact. Kalau yang lainnya kan pasti kita harus oh kira-kira kalau kebanyakan bakal berasa di tubuh juga gitu. Kalau kita kekurangan jadi lemes kelebihan juga nanti ada mungkin ada yang rasa gak enak gitu yang harus kita cek. Dan menurut aku visoy itu accessible banyak pilihan. Karena kadang-kadang kalau kita minum cuma soy milk doang kan kurang menarik ya hidup gitu. Jadi ganti ganti yang multigrain. Karena kan seperti yang tadi juga bilang gitu protein itu sebenarnya gak cuma dari kedelai aja tapi jadi biji-bijian. Dan multigrain ini juga biji-bijian menarik banget. Dan rasanya juga enak banget karena aku mengkonsumsi secara rutin ketika menyusui dan itu ngaruh banget ternyata ya sama memperbanyak air susu ternyata. Emang benar ya dok ya mempengaruhi ya kacang-kacangan dengan memperbanyak produksi asi? Ya betul karena sumber dari protein itu cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita untuk proses untuk membentukan asi juga. Oke jadi kalau ibu hamil dan menyusui mungkin kebutuhan protein ini lebih tinggi atau gimana dok? Ya lebih tinggi dibandingkan bewasa normal. Oh oke nah cuman aku penasaran nih karena ngomongin ibu hamil kan berkaitan dengan hormon-hormonan ya. Tapi ngaruh gak sih kalau mengkonsumsi kedelai gitu ya dengan jumlah yang mungkin banyak gitu ya dengan hormon yang kita rasakan di tubuh kita? Ya jadi kalau kedelai itu seperti kita ketahui mengandung yang kita sebut dengan fitoestrogen. Fitoestrogen ini kalau kita konsumsi di dalam tubuh akan ditangkap dengan reseptor estrogen di dalam tubuh kita secara lemah. Jadi dia dapat berfungsi menggantikan estrogen juga atau menambahkan estrogen dalam tubuh kita. Jadi tentu saja ini sangat bermanfaat buat wanita terutama yang sudah mau mengalami menopaus. Di mana hormon estrogennya sudah mulai turun. Oke karena bisa membantu ya kita untuk memicu kembali hadirnya si hormon estrogen yang mulai hilang ya. Jadi ternyata kedelai itu bisa dikonsumsinya semua jenis umur ya kalangan ya. Oke baik. Nah kalau misalnya dari Kasigi sendiri tadi kan sempat dikasih tahu keunggulannya Vizoy kenapa akhirnya kamu memilih produk-produk Vizoy. Kalau dari rangkaiannya kan ada banyak nih pilihannya seperti yang tadi kamu bilang. Yang paling favorit kamu dua deh gitu yang mana? Kalau sekarang aku sukanya kalau minum kopi pakai yang low sugar yang last sweet. Jadi bisa kalau dibikin froth itu pas. Dan kalau yang multigrain itu karena enak aja kalau dimix. Kalau kita bikin smoothies pakai multigrain itu aku itu udah kayak full meal for me. Betul. Jadi itu convenient banget kalau mau bikin a snack yang lebih ngenyangin aku pakai multigrain. Iya. Dan rasanya kalau untuk siapapun yang ingin mulai coba minum Vizoy kayaknya multigrain itu cocok untuk jadi entry point-nya lah. Benar. Untuk nyobain. Karena untuk pallet itu kan harus di adjust ya. Dan kita kalau di adjust langsung mungkin yang tadi ya minum susunya yang manis gitu terus pindah ke mungkin ke soybean biasa ada yang missing ya. Tapi kalau masuknya lewat multigrain uh ternyata biji-bijian kok enak banget gitu. Dan yang paling penting juga seperti gak cuma kita cuman cek label untuk kandungan protein. Tapi kita juga harus sebagai konsumen juga harus pinter. Karena ternyata ini Vizoy ini juga non-GMO. So it's organic. Oh oke. So it's very good for your health. Maksudnya kalau ada orang yang bilang oh I don't want to put chemicals in my body. I don't want this I want organic gitu. Tenang Vizoy itu non-GMO. Wow oke. Tapi aku setuju banget sih karena multigrain itu aku pertama kali mencicip Vizoy. Itu dimulai dari multigrain dan itu diajarin juga sama temenku. Karena tau aku gak biasa dengan mengkonsumsi susu ya dari kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Jadi dimulai dari yang multigrain karena rasanya creamy ya. Aku ngerasanya kayak creamy banget. Jadi bisa menjadi pengganti mungkin kalau misalnya ada yang lagi bosen dengan susu sapi biasa ya. Oke. Siap. Nah kalau misalnya testimoni sendiri dari kamu ketika mengkonsumsi Vizoy apa? Kalau aku karena bentukannya minuman dan bisa di mix and match sama aku bahkan bisa pakai Vizoy untuk masak. Kemarin nyobain waktu itu kalau yang bagi yang follow Instagramnya Vizoy itu ada menu baru waktu itu ramen pakai Vizoy. Ramen pakai Vizoy bisa? Ibu-ibu ya jadi kita nyobain oh ternyata enak ya. Terus nanti aku juga pengen nyobain kayak bikin dessert pakai Vizoy. Karena sebenarnya it's about making consuming food itu interesting. Kalau dengan adanya kita ada rangkaian varian Vizoy yang lumayan banyak itu jadi lebih banyak permainan lah gitu untuk mix and match. Yang penting nutrisi itu tetap terpenuhi dengan secara seimbang tapi make it fun. Oke makanya bisa di kreasiin gitu ya sehari-hari. Kalau lagi bosan diminum ya udah dimasak. Kadang-kadang oh ya minum gitu. Tapi kan kalau ada tekstur kalau kita campurin sama kayak tadi ngomong bilang granola. Kan ada crunchy-crunchy nya. Jadi it makes it interesting. Oke jadi harus kreatif juga ya terutama kalau mau memperkenalkan ya misalnya susu kedelai ke keluarga yang ada di rumah. Kadang kan anak-anak suka gak mau karena oh ini rasanya gak manis kayak susu aku yang biasa. Oh ternyata bisa digabungkan dengan masakan juga gitu ya. Atau mungkin buat bikin kue penggantinya bisa juga ya. Oke jadi yang penting harus kreatif ya. Nah lanjut lagi nih kita membahas kalau tadi kan lebih ke sesinya bu-ibu nih dengan masak-memasaknya. Tapi kalau misalnya yang pak-bapak nih biasanya mulai mikirinnya kayak yang penting otot aku gede deh dok gitu ya. Aku mau ngegym aku pengen olahraga biar otot aku muscle-muscle gimana gitu ya. Nah itu tuh ada masukan sendiri gak sih dari dokter protein jenis yang mana yang memang harus dikonsumsi oleh seseorang yang ingin membentuk ototnya. Nah kedelai atau daging merah dok? Oke tergantung lagi sekarang. Tergantung lagi ya. Kalau kayak Mbak Sigi ya harusnya maunya pasti kedelai. Dan ada apa yang cocok sama budget ya? Ah bener. Budget juga gitu. Iya sesuai dengan budget. Betul. Jadi bapak-bapaknya kalau orang normal saya sarankan sih kombinasi aja. Karena masing-masing dari protein hewani dan nabati itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Jadi harusnya balance aja itu lebih bagus. Balance lebih bagus ya dok. Karena kalau protein hewani seperti kita ketahui dari segi asam amino pasti lebih komplit, lebih mudah diserap oleh tubuh. Tapi di sisi yang lain daging merah kandungan lemak jenuhnya tinggi, kandungan kolesterolnya tinggi dan juga tentu saja juga berbahaya untuk kesehatan. Oke. Nah sementara untuk protein kedelai tentu saja kandungan lemak tidak jenuhnya lebih tinggi, lebih menyehatkan karena kandungan seratnya juga cukup. Nah selain itu juga untuk protein kedelai tetap juga bisa membentuk otot juga. Oke. Jadi pada intinya gak usah mikir harus sesuatu tuh pakenya ekstra gitu atau konsumsinya ekstra. Jadi segala macam yang kita konsumsi itu harus balance ya dok ya. Betul. Jadi jangan mentang-mentang, wah suka susu kedelai minum deh lima botol sehari gitu ya jangan juga berarti ya dok. Jangan juga, kewakilnya juga kembung mbak Ovi. Masalahnya gak ada makannya juga nih ya cuman minum aja kembung ya. Oke jadi seperti itu ya dok memang harus kalau bisa dikombinasi antara protein hewani dan juga nabati gitu ya. Oke jadi gak boleh terlalu banyak di satu jenis protein saja tapi harus dikombinasi ya teman-teman ya. Nah ini obrolannya kan seru banget nih mungkin setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya ada pertanyaan terakhir nih mungkin kalau terakhir itu lebih enak kayak tips-tipsnya gitu kali ya. Kalau dari dokter Lani sendiri mungkin punya tips nih untuk peserta hari ini yang bergabung gitu ya. Ada gak sih tips untuk mengkonsumsi protein yang benar? Oke kebutuhan protein itu harusnya disesuaikan lagi dengan kebutuhan per individu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada sakit orang normal jadi harusnya kita punya pedoman gizi seimbang tadi yang dari Depkes. Paling nggak untuk konsumsi protein, konsumsilah variasi macam-macam protein baik hewani ataupun yang nabati dengan porsi 2-4 porsi per hari. Nah setelah itu tetap kita harus bisa pandai-pandai memilih juga sumber protein yang bisa ditambahkan seandainya ada sakit tertentu. Kita bisa peroleh antara lain juga penambahan dari sumber biji-bijian, sayuran ataupun dari susu yang lain. Oke nah ngomongin soal susu, kalau ada nih teman-teman disini yang bergabung masih sulit banget mengkonsumsi susu kedelai. Ada tipsnya gak dari Kak Sigi? Kayak misalnya yang tadi aku ceritain kalau misalnya biasa minum susu sapi terus langsung ke susu kedelai mungkin shocking ya. Kayak terlalu ekstrim dari kubu satu ke kubu lain. Tapi dengan nyobain varian-varian visoy yang lain bisa karena rasanya tuh beda-beda. Dan seperti yang tadi Ovi tanya kan, kalau makan daging terus atau menunya itu terus kan enek ya. Bosan juga. Terus kita juga gak jadi gak semangat gitu makannya. Jadi kalau untuk siapapun itu mau nabati, mau hewani harus bisa coba aja google cari optionnya pasti banyak sekali. Jadi kita tinggal main kayak puzzle aja. Oh yang penting ada satu piring. Biasa kan kalau kita dulu SD dikasihnya piring, nasi, daging, sayur sama waktu itu susu gitu kan. Tapi kan itu cuma untuk guidance. Sekarang kita punya option lebih banyak. Jadi gimana caranya kita replace yang carb-nya di replace pakai apa, protein diganti pakai apa. Jadi sebenarnya kayak mix and match aja. Make it interesting. Jadi aku bilang oh protein cuma minum soy binong? Jangan. Tapi harus mix and match sama yang lain juga. Mau multi-grain atau mau dari coffee juga bisa dengan pakai yang viso, yang low sugar, yang barista itu. Jadi sebenarnya it's just a matter of making it fun. Karena kalau aku bilang oh musti diet ini, diet seimbang. Tapi kan orang mikirnya aduh musti beli daging, musti beli ini. Kok mahal ya? Pokoknya apapun yang tersedia di pasar, yang ada di kulkas. Sebenarnya semua ada gitu. Cuma masalah ngebalance itu semua tiap harinya. Oke, jadi memang kitanya harus be kreatif ya. Jadi orang juga kan gampang bosen nih ya. Jadi harus sekreatif mungkin membuat sajian yang bikin kita juga appetite-nya naik gitu ya setiap hari. Jadi kalau misalnya gak begitu suka dengan varian yang satu, coba dulu varian yang lainnya. Kalau sedih pas makan, hormonnya nanti gak balance juga. Nah itu. Tubuhnya gak bisa nyerep. Benar. Ada di pikiran juga kan. Kalau kita happy, pasti nutrisinya terserap dengan baik. Nah itu dia ya. Karena kita sebagai manusia butuh nutrisi yang lengkap gitu ya untuk hidup sehat. Nah ini sepertinya banyak banget yang udah penasaran, pengen tanya-tanya sama kasih Gida juga dokter Lani. Makanya sudah masuk nih beberapa pertanyaan ke kita. Yang pertama itu datangnya dari Instagramnya Visoy. Ini aku boleh bacain ya. Ada dari Tria Zuros underscore. Nah ini pertanyaannya cukup banyak tapi kita pilih dua yang terbaik ya. Ada pertanyaan soal rata-rata konsumsi protein yang dibutuhkan seseorang itu berapa gram dok. Lalu ada kadar gak sih yang bisa berubah tergantung aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Ya tadi sudah saya jawab ya. Jadi rata-rata untuk laki-laki dewasa dengan berat 70 kilo butuh sekitar 60 gram protein per hari. Sementara kalau wanita dengan rata-rata berat-berat 60 kilo butuh kira-kira 50 gram per hari. Nah terus untuk apa namanya tadi yang next berikutnya. Untuk kadarnya bisa berubah gak sih tergantung aktivitas kita? Jadi tergantung aktivitas seandainya Bapak Ibu ada yang ingin berolahraga membesarkan otot tentu saja protein akan diberikan lebih dari kebutuhan orang normal. Demikian juga akan disesuaikan kalau misalkan Bapak Ibu ada gangguan penyakir tertentu yang tidak bisa mengkonsumsi protein dalam jumlah yang banyak kita akan sesuaikan lagi. Oke nah ini untuk pertanyaan berikutnya juga tadi sudah sempat terjawab tapi mungkin boleh di highlight kembali ya dok ya. Mengingat kedelai sering dikonsumsi khususnya bagi seseorang yang diet vegetarian dan vegan. Apakah seseorang yang melakukan diet vegan ini bisa terpenuhi kebutuhan protein seharinya dengan mengkonsumsi kedelai? Oke untuk peserta vegan yang menjalankan diet hanya mengkonsumsi protein nabati saja tentu saja yang saya harapkan kombinasi semua protein nabati yang ada tidak hanya kedelai saja. Walaupun mungkin dari kedelai saja kalau kita bisa konsumsi dalam jumlah yang banyak juga tetap bisa mencukupi kebutuhan seharinya namun karena konsumsi kedelai yang berlebihan juga bisa menimbulkan efek yang tidak kita inginkan jadi harusnya untuk kaum vegan tetap harus mengkombinasi semua jenis-jenis protein nabati yang ada. Oke karena tadi kan ada jamur dan lain sebagainya dok. Ada jamur, ada biji-bijian, ada sayuran itu semua mengandung protein. Betul oke selanjutnya ini ada collectivist underscore jadi saya pernah dengar bahaya kedelai GMO bedanya apa sama yang biasa? Nah mungkin boleh dijelaskan dulu kedelai GMO apa sih dok? Nah kedelai GMO itu yang kedelai yang dihasilkan dengan proses rekayasa genetika. Nah tentu saja pasti tidak akan menimbulkan efek yang tidak kita inginkan untuk jangka panjang. Nah tentu saja efek yang juga membahayakan tubuh kita. Baik seperti itu, nah kalau berdasarkan pertanyaannya bahaya kedelai GMO bedanya apa dengan yang biasa dok? Oke karena efek jangka panjang tentu saja yang tidak kita inginkan macam-macam. Mungkin dari efeknya itu antara lain perubahan dari struktur genetik tubuh kita. Mungkin adanya penambahan hormon estrogen yang tidak kita inginkan. Oh oke. Seperti itu sehingga efeknya untuk anak laki mungkin akan lebih banyak menimbulkan efek estrogen dominan. Oh oke. Jadi banyak orang yang di label itu non-GMO, GMO, pokoknya artikel GMO jadi sebenarnya itu dimodif. Jadi kalau bayangin kalau kedelai yang GMO itu it's modified. Jadi kenapa kadang-kadang kita juga mikir oh ini GMO tapi banyak yang gak ngerti juga gitu. Jadi there's a process behind it dan proses itu kalau dikonsumsi dengan jangka waktu yang cukup panjang pasti ada efeknya. Karena obviously if everything is modified kita juga bakal modified juga karena apa yang kita konsumsi itu udah modified. Oke oke. Jadi lebihnya jangka panjang. Lebih baik yang alami lah ya gitu. Oke nah next nih ada pertanyaan lagi dari Aprilia Putri Pratiwi dari Yogyakarta. Halo Jogja jauh juga ya. Oke nah ini mau bertanya sama dokter Lani lagi nih. Wah dokter Lani laku nih hari ini ya. Banyak yang tanya nih. Dok saya alergi susu sapi. Setiap kali minum susu sapi itu saya merasa batuk. Yang ingin saya tanyakan apakah jika saya ganti dengan mengkonsumsi susu soya. Kebutuhan kalsium dan proteinnya dapat terpenuhi. Nah tadi kalau proteinnya sudah sempat dikasih tahu bahwa iya bisa terpenuhi dengan takaran yang memang dikhususkan. Untuk pribadi kita sendiri. Nah kalau masalah kalsiumnya dok gimana? Kalsium juga bisa terpenuhi. Karena kalsium juga salah satu sumber utamanya dari protein kedele. Jadi tetap untuk ibu yang mengalami alergi susu sapi bisa digantikan dengan susu kedele. Oke jadi kalau misalnya yang alergi daripada nyari masalah sendiri ya kan. Udah yang jelas-jelas saja memang gak menimbulkan efek alergi tersendiri di tubuh kita ya. Itu bisa ada pengecekan khususnya gak sih dok? Untuk alergi itu? Ada. Jadi kita bisa melakukan tes alergi di laboratorium darah. Oh oke. Jadi kalau misalnya gak mau make sure lagi misalnya kayak aku beneran alergi gak sih susu sapi. Atau ternyata susu sapi yang dikonsumsi ternyata lemaknya tinggi atau apa gitu ya. Oke yang masalahnya ada di tubuh kita itu kalau misalnya mau make sure boleh datang ke rumah sakit berarti ya. Oke lanjut lagi ada titik dot rian. Apa saja ciri-ciri tubuh yang kelebihan protein? Nah bisa gak sih ketahuan dok apa harus dicek darah atau gimana nih? Terus dia juga tanya dampak negatif dari kelebihan protein. Oke ciri-cirinya sebenarnya kita gak bisa lihat secara kasat mata. Tapi yang umum terjadi penumpukan protein yang kita konsumsi berlebihan. Tentu saja kita lihat dari source-nya. Source-nya apa? Sumbernya apa? Kalau dari protein abadi yang kita khawatirkan dikonsumsi dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan penyakit seperti asam urat. Atau kalau dia mengganggu disauran cernak kas biasanya akan timbul gejala sakit lambung. Nah terus kalau yang dari protein hewani kalau kita konsumsi dalam jumlah berlebihan. Tentu saja karena protein hewani umumnya itu mengandung lemak jenuh yang tinggi dan kolesterol yang tinggi. Mungkin dari hasil laboratorium darah akan meningkatkan hasil lab darahnya terutama dari profil lemak darah. Baik itu kolesterol, LDL kolesterol ataupun triglyceridanya. Oke jadi kalau misalnya ibaratnya kayak takaran kita ketika kelebihan protein itu yang langsung bisa kelihatan itu dari mananya dok? Takaran kelebihan protein biasanya bisa juga kita lihat dari hasil laboratorium darah. Tapi secara kasat mata kita tidak bisa lihat langsung. Baik seperti itu ya. Jadi memang harus pengecekan secara rutin dan paling enaknya sudah cek darah saja rutin ke rumah sakit ya. Kalau yang normalnya berapa kali? Dalam satu tahun dok? Untuk normal disarankan untuk lab darah kalau memang tidak ada penyakit dan masih usia diwasa muda minimal setahun sekali. Oke. Minimal. Tapi kalau sudah ada sakit misalkan sudah mempunyai riwayat asam murah tinggi atau profil lemak darah yang tinggi. Idealnya sih tiga bulan sekali. Oh tiga bulan sekali ya. Oke oke baik. Nah ada pertanyaan berikutnya lagi ini dari sebentar dari Aprilia Putri Pratiwi lagi. Kak Sigi apa tips dan trik Kak Sigi untuk memenuhi nutrisi setiap harinya dan menjaga daya tahan tubuh di musim pancaroba ini? Biasanya Kak Sigi itu mengkonsumsi visoi berapa kali dalam sehari dan baiknya sebelum makan atau setelah makan. Satu-satu dulu kali ya. Dalam memenuhi nutrisi di tengah pancaroba ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Biasanya kalau yang Kak Sigi lakuin apa? Jadi sebenarnya seperti yang kita bicara selama mungkin 45 tahun seakhir itu, gimana mencari balance yang tepat untuk tubuh kita masing-masing. Dan yang aku lakuin dan mungkin suka di underestimate sama banyak orang adalah sesi bersama dokter gizi. Karena kita gimana tahu kebutuhan kita, jumlahnya, kalau tidak di-analyze dengan baik. Kadang kita punya kecenderungan, punya latah gitu, ah dia bisa badannya kayak gitu karena dietnya kayak gitu. Oh dia sehat nih gara-gara konsumsinya ini. Sekarang lagi ngetrend, gaya hidupnya kayak gini, dietnya kayak gini gitu. Padahal belum tentu bagus, mending cocok. Tapi kalau malahan will damage our body, malahan sayang kan. Jadi benar lebih baiknya adalah kita konsultasi sama dokter. Jadi kita bisa tahu mana yang cocok, karena itu kadang bisa dilihat dari jenis golongan darah kita, terus penyakit yang kita, mungkin ada tendensi-tendensi yang harus di, mesti ada red flag lah gitu. Jadi kita harus avoid certain food. Dari kalau orang bilang, oh ini dietnya apa sih, minumnya apa sih, itu semua basically dari rujukan dari dokter. Jadi oh at least aku tahu nih, aku mesti jaga-jaga gimana, apa yang harus diperbanyak. Karena tergantung aktivitas juga gitu. Kalau aku lagi training, aku benar-benar lebih banyakin carbs. Padahal orang bilang, oh makan carbs gitu. Oh padahal sebenarnya butuh banget carbs and protein. Jadi gak cuma protein aja, tapi carbs itu juga butuh gitu. Dan kalau untuk V-Soy, aku jujur, aku tiap hari satu gelas. Tapi gak cuma satu gelas minum gitu aja ya, kadang-kadang satu gelas itu pas lagi di waktu sarapan, dicampur granola, atau lagi bikin smoothies, ataupun ada di masakan aku gitu. Jadi itu tiap hari biasanya satu gelas. Satu gelas gitu ya, oke. Karena banyak yang kayak, eh produknya bagus, produknya enak, banyak aja deh gak apa-apa gitu. Ya gimana pun, how much I love V-Soy, tapi gimana kalau tiap hari cuma minum gelas-gelas gitu doang, lama-lama bosen juga kan, daripada enak gitu, jadi harus dibuat kreatif aja gitu. Oke. Tapi setidaknya I know that my intake itu tercover dengan satu gelas itu. Oke, tapi kalau untuk minumnya sebelum makan atau setelah makan biasanya? Tergantung, tergantung itu kalau misalnya sekalian sama granola, ya obviously it's a meal. Kalau untuk smoothies kadang-kadang I make it as a dessert, ataupun apa namanya snack kalau habis sholah kagak gitu. Oke, siap. Ada berikutnya lagi nih pertanyaan, Felicia Mary, cara cek tubuh kita, sorry, cara cek kita butuh protein seberapa? Itu gimana dok? Lewat cek darah atau apa? Kalau yang seberapa banyak yang kita butuhkan? Ya, kita bisa hitung mungkin untuk Ibu yang butuh secara khusus dihitung bisa datang ke tempat praktek kami, atau secara perhitungan tadi yang saya sudah sebutkan, dihitung dari 0,8 per kilogram berat badan per hari, tapi ini tentu saja untuk orang normal tanpa penyakit. Kalau ada sakit ya kita tambahkan dengan faktor konversi dari stres fisik yang terjadi. Daripada kita yang pusing ke dokter aja. Ke dokter aja udah paling benar. Jangan kira-kira gitu, pusing loh. Iya benar, benar. Karena kan matematika banget ya sebenarnya perhitungannya, jadi lebih baik kita cara cari taunya adalah langsung main ke dokter Gizi ya. Oke, lanjut lagi ada Elta. Ini Elta mau izin bertanya, dokter Lani lagi nih pertanyaannya. Bagaimana mengatur mengkonsumsi susu soya agar kebutuhan protein dalam tubuh itu bisa tercukupi dengan baik? Apakah sama atau berbeda antara pengaturan minum susunya soya untuk anak-anak, orang dewasa, dan lanjut usia? Bagaimana takaran untuk mengkonsumsinya untuk masing-masing usianya dok? Oke, jadi kalau untuk berdasarkan usia tentu saja kebutuhannya berbeda. Nah sekali lagi ini sebagai tambahan atau sebagai main meal untuk kebutuhan protein. Maksud saya apakah si anak atau si lansia atau orang dewasa ini hanya menggantikan proteinnya itu dengan mengkonsumsi susu saja atau masih kombinasi dengan makanan yang lain? Kalau misalkan masih dikombinasi dengan makanan komplit, makanan real food yang lain, yang komplit, tentu saja satu sampai dua gelas per hari sudah cukup. Sementara kalau untuk vegan mungkin bisa lebih karena kebutuhannya dari makanan yang dari hewaninya enggak terpenuhi. Jadi mungkin dua tiga gelas per hari pun enggak ada masalah. Jadi tergantung kondisi. Tergantung kondisi balik lagi masing-masing orang itu berbeda soalnya ya. Kuotanya beda. Kuotanya beda benar ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita di masing-masing pribadi orang berbeda-beda. Selanjutnya juga dari banyaknya konsumsi protein yang memang diharuskan untuk kita konsumsi sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari juga. Jadi balik lagi lebih baik kita cari tahu langsung ke dokter ya. Baik berikutnya ada Wina. Selamat siang izin bertanya Kak Sigi nih. Mau tanyanya menurut pengalaman kakak pribadi apa saja keunggulan susu Visoy dibandingkan susu soya merek yang lain. Sejak kapan Kak Sigi memulai rutin mengkonsumsi susu soya Visoy? Dan biasanya Kak Sigi itu minum susu soya saat bangun tidur pagi hari atau sebelum beraktifitas setiap harinya. Sama aja ya pagi hari sebelum beraktifitas ya. Mungkin satu-satu dulu deh. Keunggulannya Visoy dibandingkan produk lainnya mungkin pernah kamu coba apa itu? Karena kita juga harus sebagai konsumer juga harus pintar. Benar. Karena variannya banyak banget. Karena variannya banyak banget itu kita sebagai konsumer juga dikasih pilihan untuk memilih apa yang kita konsum. Karena kalau dikasihnya cuma satu aja gitu. Kita jadi konsumen, ah kita gini doang sih. Motion. Dan enak gitu. Jadi variannya banyak tapi dan enak. Jadi itu yang paling penting. Kalau aku, aku mencari makan. Aku kalau udah makan atau masak itu kayak seneng gitu kan. Sama, aku demen banget mukbang kalau perlu. Rasanya enak tuh enak gitu. Happy gitu konsumnya. Itu sih kalau dari aku ya. Lalu kalau untuk sejak kapan ya Kak Sigi mengenal Visoy dan mulai mengkonsumsi secara rutin ya Kak ya? Jadi pertama itu karena nonton dokumenter yang plan-based itu. Jadi ada dokumenter tentang, oh kalau atlet dengan apa, dengan disukai isunya tuh sama kayak aku. Aku suka, lututnya suka sakit gitu. Suka bengkak kalau lari jauh. Dan oh iya coba ya, aku dulu makan daging banyak banget gitu. Dan minum susu, sapi tuh banyak banget. Cuman kalau minum susu, sapi selalu kayak gasi terus kayak uber. Itu kayak aduh enak banget ya. Kerasa asam ya. Terkadang aku yang punya GERD terganggu juga. Dan aku kira, oh aku dari kecil udah minum itu biasa. Maksudnya ya kayak gitu gitu. Aku pikir itu normal. Tapi ternyata pas konsultasi sama dokter. Waktu itu bilang, oh ini mungkin kamu sebenarnya lactose intolerant. Cuman karena bubble aja gitu di jalanin setiap hari gitu. Jadi aku bilang, oh iya. I think I should go to plant-based. Dan berasa, oh iya ternyata kalau diet plant-based. It benefits my performance. Jadi aku mikir, oh iya iya kayak diet ini cocok untuk aku. Tapi ya karena emang aku masih sama anak-anak. Aku juga gak kepengen ngerapin plant-based banget di rumah. I want them to have option. Jadi kita masih mix and match gitu. Tapi dari situ aku minum lah visoy. Dan visoy ini karena enak. Jadi aku untuk transisi ke plant-based itu lebih smooth. Kadang-kadang kalau makan sayur dong kayak kambing gitu kan. Terus minumnya, minumnya susu kedalanya kayak gini gitu. Anyep gitu kan. Tapi kalau transisinya benar. Kita pilih apa namanya makanan, jenis-jenis makanan yang benar. Sebenarnya transisinya enak gitu. Oke. Karena untuk yang baru mau otw plant-based emang agak sulit ya. Dan itu kalau yang tadi minumnya kapan gitu. Sebenarnya kalau olahraga aku biasanya perutnya kosong. Jadi belum ada masuk apa-apa ya. Iya. Terus abis itu rewardnya baru minum visoy. Oh oke. Dan itu kan biasanya kalau orang recovery itu pakai protein kan. Kalau itu dua month dulu banget kan belinya yang protein shake yang mahal banget. Tapi rasanya kadang-kadang kayak tepung gitu dan very fake. Rasanya kayak fake banget. Jadi aku pas ganti itu jadi visoy. Oh lebih enak gitu. Benar-benar rasanya lebih natural dibanding yang bubuk-bubuk yang mahal itu. Oke oke oke. Ini lanjut lagi nih ya. Makin seru yang tanya juga makin banyak. Tapi tenang aja nanti kita akan memilih lima penanya terbaik. Yang masing-masing akan mendapatkan imani senilai 200 ribu. Wow serunya. Lanjut lagi nih ada pertanyaan dari Felicia Mary. Cara cek tubuh kita. Oh ini tadi sudah ya. Oh yang ini nih Rian Fadila. Rian Fadila underscore. Dok kalau hanya makan protein dari protein nabati saja apakah berpengaruh dalam pembentukan ototnya? Beda gak sih apa ototnya yang kiri lebih banyak daripada yang kanan? Kalau hanya mengkonsumsinya nabati? Tentu saja tidak. Jawabannya tidak sama aja. Cuma jenis dari protein nabati itu memang tetap disarankan. Harus dikonsumsi dengan variasi yang banyak dan jumlah yang cukup. Karena masing-masing dari varian si protein yang terkandung dalam masing-masing jenis dari protein nabati tadi berbeda-beda kandungan asam aminonya. Jadi tentu saja yang kita sarankan harus bervariasi. Bervariasi ya oke karena bosan juga gak sih kalau terus-menerus setiap hari. Ada Hotnida lagi nih mau tanya. Izin dokter Hotnida mau bertanya. Suaminya itu sudah gagal ginjal dan cuci darah dua kali seminggu. Apakah masih membutuhkan protein dan sebaiknya dari mana sumbernya? Apakah dari ikan, daging atau susu kacang kedelai? Oke karena sudah dicuci darah jadi kebutuhan protein itu ditingkatkan seperti orang normal lebih tinggi sedikit. Karena ada proses pembuangan. Jadi fungsi ginjalnya sudah digantikan dengan dialisis alat tersebut. Sehingga kita membutuhkan protein harus cukup. Nah kecukupan protein akan kita sesuaikan dengan kebutuhan per individu. Tentu saja kalau tadi misalkan secara rate-nya kita kasihnya 70 gram untuk laki-laki. Nah untuk wanita juga mungkin juga sama sekitar 50-60 gram perharinya. Kita sesuaikan jenisnya. Jadi kalau memang biasa harus mengkombinasi antara makanan yang hewani dan nabati ya kita berikan seperti itu. Sementara untuk orang vegan ya kita lebih pilih ke protein nabati. Oke baik seperti itu ya dok. Lanjut lagi nih karena masih banyak yang mau tanya juga. Ada Teti dari Jakarta. Halo Ibu Teti mau izin bertanya Kak Sigi untuk Fisoy yang dimasak apa nutrisi proteinnya jadi berkurang? Kalau yang kamu rasakan gimana? Nanti aku tanya sama dokter juga. Aku tidak memikir. Nah kan coba kita tanya sama dokter. Dok kalau misalnya nih susu kedele yang kita konsumsi, kita masak dulu. Apakah ada berkurang sari-sari protein yang ada di dalamnya atau gimana dok? Justru memang untuk kedele, bahan kedele itu kan mengandung goitrogenic. Jadi tetap si kacang ini harus kita masak, tidak bisa dikonsumsi dalam kondisi mentah. Karena goitrogenic ini akan menghambat pembentukan hormon tiroid dalam tubuh. Jadi dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya hipotiroid dan juga bahkan efek yang terjeleknya bisa menimbulkan kanker tiroid. Oke seperti itu ya. Jadi memang basicnya aja harus dimasak. Jadi kalau misalnya yang sudah siap saji seperti ini dimasak pun tidak apa-apa ya dok ya? Tidak apa-apa. Tapi mungkin dari proses pabriknya pun juga sudah matang harusnya. Oke jadi mungkin bisa diatur-atur masak-masaknya ya supaya tidak usah overcook lagi gitu ya. Apapun overcook juga pasti rusak semuanya. Dan tidak enak rasanya biasanya kalau overcook. Oke lanjut lagi ini ada Syarifatul Janah di Bogor. Mau tanya visoy ini boleh diminum sejak usia berapa dan bolehkah dijadikan sebagai pengganti susu sapi dalam membuat makanan anak-anak. Apakah tidak mengurangi gizinya? Aku coba jawab dulu ya kalau untuk produk visoy ini aman dikonsumsi sejak usia satu tahun tapi hanya sebagai makanan pendamping saja. Jadi bukan makanan utama ya. Jadi anak-anak tetap disarankan untuk mengkonsumsi makanan lain untuk mencukupi gizinya. Tapi mungkin ada tambahan dari dokter. Kalau khusus untuk anak-anak bagaimana ini dok? Untuk anak-anak tetap kita akan memberikan makanan dalam bentuk yang komplit. Jadi dalam bentuk komplit itu seperti yang tadi disebutkan Mbak Cigi juga. Makanan itu harus sesuai dengan takaran piring sajiku. Di mana ada bahan karbohidrat, dalam bentuk bahan makanan pokok, ada protein abadi dan hewani, sayuran, buah dan lambaannya susu. Seperti itu. Jadi tetap protein tetap harus kita utamakan balance dietnya tadi. Tapi kalau misalnya memang susunya ini dibantu dimasak seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau memasak dengan susu kedelai itu tidak masalah karena memang proses susu kedelai sendiri memang harus dimasak sebelumnya gitu. Oke lanjut lagi ada pertanyaan berikutnya dari Wina Miracle. Dok apa saja kelebihan susu soya dibandingkan susu sapi? Nah kalau tadi kan dokter bilang sama-sama punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau kelebihannya soya dibandingkan sama susu dari protein hewani bagaimana? Kalau dari segi protein nabadi, sebenarnya untuk proses penyerapan tentu saja lebih kalah dibandingkan yang hewani. Kelebihannya tentu saja untuk pasien-pasien yang ada alergi susu sapi ini tentu saja lebih bermanfaat. Karena untuk pasien yang ada lactose intoleran tentu saja tidak bisa konsumsi susu sapi. Jadi pilihannya pasti susu yang nabadi. Sementara kalau dari segi protein tetap kita konversi sesuai kebutuhan saja. Oke baik seperti itu ya. Nah lanjut lagi ini ada Dela Wage. Aman gak sih untuk penderita GERD nih? Mungkin ditanya dulu kalau kamu sendiri Kak Sigi ada masalah lambung gak ada? Enggak sih tapi kalau lagi stres biasanya kan kayaknya sekarang masalah orang kalau itu karena stres. Jadi sapi sampai GERD sih untungnya belum. Ya aku kebetulan kan memang ada masalah di lambung dan aku mengkonsumsi visor sih sampai sekarang masih aman-aman aja dok. Tapi kalau dari segi kedokteran bagaimana dok? Memang untuk bahan kedelai ini akan menghasilkan gas banyak di lambung. Nah setelah itu kalau ada gangguan sahuran cernak tentu saja akan bersifat merugikan untuk lambung kita. Tapi untuk menyiasati seandainya memang tetap perlu untuk mengkonsumsi susu kedelai. Saya sarankan tidak dalam bentuk perut kosong. Jadi jangan langsung perut kosong kita konsumsi tapi idealnya setelah makan. Atau mungkin seperti Mbak Sigi tadi sarankan. Jadi dimasak dalam bentuk makanan dan dicampurkan bersama-sama dengan makanan yang lain. Oke oke seperti itu. Jadi memang harus pinter-pinter kita juga mensiasatinya kalau misalnya ada yang punya masalah lambung. Iya juga sih aku biasanya memang mengkonsumsi visor itu setelah makan sih dok ya. Jadi memang tidak pernah ada keluhan di lambung. Nah ini ada lagi yang tanya. Mau tanya susu soya itu bisa mencegah terjadinya penyakit osteoporosis sejak dini enggak? Kalau susu kan kita tahu iya. Ya kan kalau susu dari susu sapi misalnya. Nah kalau susu soya gimana? Ya susu soya itu kan mengandung isoflavon. Isoflavon itu sifatnya bisa membantu menurunkan faktor risiko terjadinya osteoporosis. Oke baik jadi seperti itu ya. Jadi tetap bermanfaat juga. Wow ternyata pertanyaannya cukup banyak dari tadi yang sudah masuk ke sini. Sudah dijawab sama Kak Sigi dan juga orang dokter Lani. Dan sekarang kita akan menunggu lima orang yang terpilih menjadi pemenang dari penanya terbaik. Yang masing-masing akan mendapatkan e-money senilai 200 ribu rupiah. Wow seru sekali ya. Tapi mungkin sebelum kita umumkan lima orang. Ada closing statement sedikit enggak sih mengenai mitos dan fakta dalam mengkonsumsi protein di dalam hidup kita. Mungkin dari dokter dulu ada yang lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman di sini. Jadi untuk protein tetap tadi sesuai dengan yang saya anjurkan kita punya perdomaan gizi seimbang. Jadi tetap harus ikutin dari perdomaan yang sudah disarankan oleh Depkes kita. Konsumsilah protein secara bijak. Jadi baik nabati ataupun hewani variasinya yang kita butuhkan di sini dan sesuai dengan takaran. Sesuai takaran itu yang paling penting. Kalau dari Kak Sigi mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman di sini. Untuk tentuin takarannya jangan sembarangan cari informasi karena menurut aku banyak sekali. Karena kita emang terlalu terekspos sama sosial media. Jadi kadang kita harus double check, fact check sebelum kita ngambil informasi dari sosial media. Betul. Kayak apa yang kita konsumsi semua harus balance. Dan kalau gak yakin dengan takarannya itu mendingan langsung cek ke dokter. Dokter lah ini di sini. Karena menurut aku emang kita harus pinter. Gak boleh sembarangan apa namanya. Oh ngikutin dia A atau B gitu. Mendingan langsung ke dokter. Yes betul. Aku setuju banget sih. Karena di dunia digital seperti sekarang ini banyak yang jadi dokter dada. Dokteran iya. Oh dokter dadakan ya kan dokter-dokteran benar banget. Tapi ini ternyata sudah ada lima orang yang terpilih nih ya yang akan menjadi pemenang kita untuk mendapatkan imani masing-masing 200 ribu. Wow yang pertama ini ada dari penanya yang sudah bertanya dari Instagramnya Fisoy. Selamat untuk triazurus underscore. Selamat ya. Nanti akan dihubungi oleh tim dari Fisoy untuk pengiriman hadiahnya. Berikutnya ini ada peserta Zoom. Selamat untuk Aprilia Putri. Selamat juga ya untuk Anda mendapatkan hadiah imani senilai 200 ribu. Dan berikutnya juga masih dari peserta Zoom. Selamat untuk Titi Rian. Wow selamat ya. Berikutnya juga masih dari peserta Zoom. Ini ada Elta. Selamat juga Elta. Dan yang terakhir ini sudah bertanya dari Instagram. Ada Wina Miracle. Selamat ya untuk kelima pemenang. Jangan lupa nanti akan dihubungi oleh tim dari Fisoy untuk pengiriman hadiahnya. Wah ini seru banget ya obrolan kita hari ini. Berbincang seru mitos dan fakta seputar mengkonsumsi protein di bincang sehat bersama Fisoy. Dan juga rumah sakit premier Jatinegara. Terima kasih banyak untuk Kak Sigi dan juga Dr. Lani sudah hadir hari ini. Seru sekali. Dan untuk yang masih mau tahu lagi kira-kira mitos dan fakta lainnya. Jangan lupa menyaksikan ya di channel yaitu di Zoom yang nanti akan dibagikan juga setiap saat ada acaranya. Yang akan dibagikan langsung di Instagram dari Fisoy. Dan juga rumah sakit premier Jatinegara. Jadi jangan lupa di follow ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai berjumpa di live-live berikutnya. Bye-bye. Sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.